Truk bantuan untuk warga Gaza berhasil masuk melalui jalur buatan yang dibuat oleh pihak Amerika Serikat. Hal ini pun langsung disambut oleh warga Gaza yang kemudian berlarian ke kawasan lepas pantai di perbatasan Gaza. Selain minimnya bantuan, stok bantuan dan pangan sanitasi, warga Gaza juga kesulitan akibat harus berpindah-pindah tempat tinggal untuk berlindung dari serangan yang masih terjadi. Warga Gaza menyerbu kawasan lepas pantai di perbatasan untuk mengambil bantuan yang dibawa oleh truk-truk yang telah berhasil masuk ke kawasan Gaza. Bantuan ini masuk melalui jalur buatan yang dibuat oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, Durmaga terapung sementara dibangun di Pelabuhan Astut Israel lalu dipindahkan ke jalur Gaza. Hal ini menjadi harapan baru bagi warga Gaza yang akhirnya kembali bisa mendapatkan kebutuhan pokok seperti obat-obatan dan bahan pangan dari berbagai negara. Diketahui, Israel berada di bawah tekanan global yang menuntut mereka mengizinkan pasokan bantuan masuk ke wilayah Gaza untuk mencegah bencana kelaparan.